Assalamualaikum, selamat siang ini saya Fahmi Huseini bersama Mbak-Mbak Ahojak yang pengacara dari Purwakarta untuk... Kisah Fahmi Huseini yang ditinggal sang istri sehari setelah menikah kini terus berlanjut. Ayah Fahmi, Yayat mengungkapkan bahwa keluarganya memiliki utang puluhan juta untuk modal nikah anaknya. Menurutnya dari nominal tersebut beberapa diantaranya dibelikan untuk mas kawin dan lamaran. Sementara itu Ibu Nda Fahmi encih mengaku keluarganya meminjam uang tersebut dari bank keliling hingga tetangga sekitar rumah. Hal itu ia lakukan lantaran sudah tidak memiliki uang lagi. Bahkan keluarganya pun sudah merencanakan uang dari resepsi Fahmi nantinya akan menjadi modal kakak Fahmi menikah di awal tahun mendatang. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Nah, saya ini bersama Mbak-Mbak Ahojak yang pengacara dari Purwakarta untuk pengajuan perumahan kebaturan nikah di Kabupaten Bogor dari PA.